Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat bootable flash disk atau mungkin bootable device tanpa menggunakan software ya. Jadi kalau misalnya kalian mau install laptop atau mungkin install komputer, kalau misalnya kalian menggunakan software tambahan itu males atau mungkin ya terlalu ribet mungkin buat bagi kalian, jadi ya kalian bisa mengkopikannya tanpa menggunakan software ya. Dan ya langsung saja disini sebenarnya saya sudah jadi ya si flash disknya ini, USB drive-e-nya ini saya sudah ada lambang installan Windows kayak begini ya. Nah ini tuh saya sudah simpan juga ya caranya begini ya. Dan kalau misalnya kalian melihat disini sebenarnya caranya gampang banget ya, mungkin disini saya akan format dulu dan kita akan mulai dari awal mungkin ya, kita akan oke saja. Dan disini kita akan tungguin sampai formatnya beres ya, formatnya udah beres kita oke kita exit dan disini kita akan buka lagi file explorer dan kalian yang harus kalian lakukan adalah mendownload dulu si ISO-nya gitu ya atau mungkin si kasetnya baik itu Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 atau mungkin Windows 7 juga bisa karena caranya sama-sama aja gitu ya. Nah misalnya disini ISO-nya gitu ya, ini adalah Windows ISO-nya dan biasanya untuk di double click ini sudah langsung kebuka atau mungkin sudah otomatis ke mount ya. Dan disini kalau misalnya belum ke mount juga kalian bisa klik kanan dan mount ya, mungkin kayak begitu. Dan disini kita akan pilih kalian bisa di kayak begitu atau mungkin CTRL-A terserah. Dan disini kita akan ctrl-c dan disini kita akan copyin ke flash disk kita ya, disini kita akan paste. Nah tapi ini tuh adalah kekurangannya ya, kekurangannya itu memang harus kosong flash disknya jangan sampai ada isinya. Karena saya takutnya misalnya gitu ya kayak folder misalnya ada folder apa gitu tiba-tiba keinstall pas ngeinstall Windows-nya dan ngeinstall Windows-nya tuh bisa gagal gitu. Nah tapi misalnya kalau menggunakan software itu juga harus kosong juga gitu ya. Dan ini ya kalau misalnya kalian mau bikin bootable menggunakan aplikasi bernama Rufus atau apapun itu gitu ya. Pokoknya dengan aplikasi tambahan atau mungkin aplikasi ya eksternal gitu ya. Itu saya saranin jangan sih ya, kenapa? Karena jujur ya pak ya, jadi waktu itu saya menggunakan flash disk yang 16GB dan saya itu bootable x Linux ya. X Linux itu butuh data sekitar 5GB ya, dan hasilnya flash disk saya tiba-tiba kepotong gitu. Jadi ada yang 5GB sama yang 16GB-nya itu kan isinya 15GB. Nah yang itunya 9GB, jadi 9GB sama 5GB gitu ya, jadi kebagi 2 gitu ya. Jadi yang bootable-nya itu atau mungkin yang itunya itu tiba-tiba jadi flash disk saya itu jadi tiba-tiba ada 2 partisi gitu ya. Dan saya sangat menyarankan cara yang ini karena ya nggak harus membuat 2 partisi atau mungkin tidak akan membuat flash disk kalian menjadi 2 partisi ya. Dan ya kayaknya itu doang sih ya untuk tips-nya dari saya dan ya mungkin sedikit saran juga, jangan menggunakan aplikasi eksternal atau mungkin ya aplikasi tambahan gitu ya. Dan disini kita akan menunggu saja sampai loading-nya beres, dan setelah loading-nya beres kalian bisa cabut flash disk kalian, kalian bisa mulai menginstall laptop atau mungkin komputer kalian install ulang, terserah gitu ya, atau mungkin mau upgrade terserah gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya, untuk cara download ISO-nya gimana, nanti saya akan simpan di deskripsi, nanti saya akan simpan di ending video ini, atau mungkin bagaimana cara upgrade Windows, atau mungkin bagaimana cara install ulang Windows tanpa menghapus data, nanti saya akan simpan di ending video ini. Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rido Tukup Kasiat, dan thanks for coaching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax